Intro Inilah video amatir detik-detik ambrolnya satu dari tiga rumah di kampung Kebon Manggis, Kelurahan Paledang, Kota Bogor yang longsor pada Kamis Dinihari. Warga bahkan terlihat panik dan berteriak histeris saat melihat kejadian tersebut, karena khawatir terbawa ambrol. Peristiwa ini terjadi setelah hujan deras yang mengguyur Kota Bogor sejak Rabu malam. Menurut warga, sebelumnya sudah terjadi indikasi longsor karena adanya rumah warga yang mengalami retak-retak. Akibat kejadian ini, dua rumah warga rata dengan tanah, sedangkan satu rumah lainnya tergerus hingga nyaris menyentuh bibir sungai Cisadane. Selain itu, warga juga tidak bisa menyelamatkan barang-barang berharganya seperti sepeda motor dan perabotan lainnya karena takut timbul adanya korban. Riput depan, kira-kira ada yang ini, ada maling gitu. Nggak tahu, ini kedengeran nih, kerekek, kerekek, kerekek. Langsung saya bangunin, bangunin semua penghuni ini. Jam tiga, langsung. Emrol? Ya, emrol semua. Tapi saat kejadian memang sudah dievakuasi, sudah di pasang dua? Semua penghuni-nya mau, ada perasanya. Ya, segera misalnya itu motor yang kebawa tuh, nggak sempat diselamatin? Hujan kan ya, semalam. Terus pas jam setengah dua tuh, hujan lagi, nama gede. Jadi, disitu baru tuh rumah yang sebelah, mulai si tembokannya itu mulai belah lah gitu. Nah, disitu udah keluarga semua suruh pada pindah. Suruh mungsi dulu. Saya juga sambil lihat situasinya, sampai jam tiga tuh, pas jam tiga pas tuh baru kejadian. Sementara itu pihak pemerintah setempat akan melakukan evakuasi lokasi longsor dengan melibatkan petugas BPBD. Pihaknya kini menempatkan para penghuni ke rumah kerabatnya, sambil menunggu penanganan relokasi dari Pemkot Bogor. Begitu kejadian, RWM melaporkan ke pihak kelurahan, jadi begitu berkoordinasi dengan BPBD, Tagana. Alhamdulillah beliau juga sudah melihat ke lokasi, kemudian nanti akan dilanjuti dengan pembersihan puing-puing yang sedang berjalan nanti. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun warga masih berupaya mengevakuasi sisa-sisa barang lainnya yang masih bisa diselamatkan. Peristiwa ini juga menyebabkan akses jalan ke sejumlah wilayah menjadi terputus. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.